Intro Chaffee bin Yusuf Mula meminati bidang kraft wow sejak berada di sekolah rendah lagi Ketika berusia 10 tahun, beliau sering mengikut rakan-rakannya bermain wow di bendang Sehingga sanggup berhenti sekolah ketika berada di tahun 3 Demi minat, beliau belajar membuat wow dari rakan-rakan dan cara-cara sebekal melalui pemerhatian sendiri Encik Syafie beramak berbangga kerana minat ini tersebut mendapat dorongan daripada ibu bapanya Dan sebagai tanda sokongan ayahnya telah memainkan wow besar yang telah dihadiahkannya Dengan jualan secara kecil-kecilan, wow yang dihasilkan seber sedikit dapat membantu ekonomi keluarga Ketika awal perlibatannya, belum ada lagi anak kota baru yang mengusahakan pembuatan wow secara serius Pada masa itu, beliau hanya bertanding sambil bermain wow di stadion kota baru serta kompleks Wow merupakan pemainan tradisi bagi masyarakat Melayu sejak beratus-ratus tahun dahulu Perkataan wow dikatakan adalah disebabkan bunyi daripada busur yang diikat pada wow Dan ianya telah menguasakan bunyi wow secara-cara Wow bulan merupakan sejenis wow yang paling popular dalam kalangan masyarakat Wow ini mempunyai bentuk seperti bulan sabir di bahagian hadapan dan sebarang bulat di bahagian ekor Motif wow bulan adalah menggutakan motif bulan dan dal Wow dodo helang merupakan sejenis wow yang popular di negeri terhadap Wow ini mempunyai rupa yang sama dengan wow helang Kecuali hiasan pada tanda wow yang berbeza-beza Motif wow dodo helang adalah menggunakan motif bulan dan keleran yang menggunakan teknik super Wow kang kang merupakan sejenis wow yang popular di negeri terhadap Wow ini kebiasaannya akan dimainkan oleh dua orang Begitu seorang akan memegang wow dan seorang lagi dipanggil juru anju Motif bagi wow kang kang adalah menggunakan motif pembentuhan yang berjalan Wow jala budi merupakan sejenis wow yang popular di negeri kedai Wow ini dikatakan mendapat nama daripada bentuknya yang menyerupai dal budi Wow jala budi adalah menggunakan motif tubuh-tubuhan Wow seribulan merupakan sejenis wow yang popular di negeri terhadap Ianya mempunyai sedikit persamaan dengan wow bulan iaitu corak pelan-subject Motif bagi wow seribulan adalah menggunakan motif subjek untuk melukis corak pada wow Wow daun atau dikatakan ini sebagai wow baran adalah sejenis wow yang popular Wow ini memiliki corak-corak yang menarik tetapi corak-corak disebut dilukis Tidak ditambah dan disorbit Motif wow daun adalah menggunakan motif berbau dan akar-akar Wow kucing mendapat nama daripada bentuknya yang menyerupai seikur kucing yang sedang duduk dari sudut belakang Kenyiasa ini wow kucing akan dipasang dengung dan pusul di bahagian atas Motif wow kucing adalah menggunakan motif buka dan tubuh-tubuhan dan cara nyiasat Wow merah merupakan sejenis wow yang terkenal di kalangan kegunaan logis Wow merah dikenali sebagai wow kebas dan dipercayai berasal daripada Sulawesi Indonesia Motif wow berah adalah menggunakan lati hitam dan kapir Wow kuyuh merupakan sejenis wow yang popular di negeri Kelantan Wow kuyuh menyerupai bentuk wow gunai tetapi memiliki corak yang lebih menunggu Motif wow kuyuh adalah menggunakan motif sobek untuk menyemaskan ukiran sobek Wow seri negeri merupakan sejenis wow yang popular di negeri sembilan Kebiasaannya wow ini dipasang pusul di bahagian atas Motif wow seri negeri adalah menggunakan motif tubuhan jala iaitu ladih hitam dan kapir Ok nama saya Wan Anwar bin Shabihi umum 41 tahun Jadi saya kira pewaris lah anak ketiga daripada tiga daripada pewaris Pada park sabi ni lah kira legend lah dia eh Dia ni dari sejarah saya di si wow ni Saya start dari bila? Ok arwah ayah saya startnya Kalau kiranya arwah ayah saya start ya Start buat wow ni dari umur Sebaik umur abang saya 46 tahun je Lebih ke 46 tahun lepas lah ayah saya start buat wow Selama-lama dah lah cuma saya ambil alihnya Saya sendiri ambil alih Lepas peninggalan dia lah Tapi saya dah buat wow sebenarnya Cuma ambil alih sepenuhnya Buloh merupakan bahan yang paling utama dalam pembuatan wow Jenis buloh yang lazim digunakan adalah buloh duri Hal ini kerana buloh duri tahan lebih lama dari buloh yang lain Ianya ringan dan mudah dilenturkan Benang ini tidak mudah putus Benang Jepun diambil namanya kerana diimport dari Jepun Benang ini kebiasaannya digunakan untuk membuat pukat Hal ini kerana benang ini mempunyai ketahanan yang kuat Benang Jepun ini digunakan untuk proses mengikat rangka wow Pisau raut digunakan khas untuk meraut Pisau ini digunakan untuk meraut buloh sehingga buloh tersebut mudah dilenturkan Alatan ini digunakan untuk menerbang dan mengerat buloh Parang yang digunakan mestilah tajam supaya mudah untuk menjalankan kerja menerbang Tali, ianya digunakan untuk menerbangkan wow Gam berfungsi sebagai penampal kertas di antara kertas mal dan kertas jagung Ianya untuk dilekatkan antara satu sama lain supaya corak yang dihasilkan tidak tertanggal Kertas jagung adalah kertas berwarna-warni dan berkerut Ia sering digunakan dalam membuat gubahan bunga kerana kertas jagung mudah dibentuk dan sukar koyak Pisau sobek digunakan untuk menabuk corak yang dihasilkan pada kertas wow Mata pisau hendaklah tajam supaya corak yang ditebuk cantik dan sempurna Ada orang yang mata bergadisi Ia kurang asaf sendiri Ini lama-lama aku tupu Asaf pun? Tupu asaf-tupu asaf Jadi, modennya mata bertukar Tupu tukar Mata ini Habis tak pakai Maksud saya Kekuatnya guna kekuatnya Tak guna ram Kita boleh geng Pasal geng, dia tak patut Oh, dia tak patut Ha, dia paling patut Kalau buat bagu ini, tapi tak baru ini, dia pun tak patut Habis-habis Habis tak jembat? Haa Cuma, cek asaf Tak pagi Kena asaf-habis Haa, agak-agak Nopu lagi Biasanya, kalau guna pisau ini, saya akan asaf semua tiga-tiga Kerja untuk tiga-bira Saya asaf, kalau semua tiga-tiga, baru saya guna Kepala 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 Sampai kau sini, ni nak beri kat sayak ni Ok, sayak Sayak dengan sayak ni, 11 Ini bahagian kepala, 16 Badan, 16 Ekor, 16 Sifir dia, 16, 16 Untuk formula waw 4 kaki lah Lepas tu waw lah, yang tiga kaki ke Dua kaki ke, bikin diri lah Haa, maksud saya, supaya lah Lepas tu, ok, bilas ekor Ini bilas ekor ni Waw 5, waw 5, wulek Biasanya kau biasa dulu lelon ni Saya tak tahu, saya tak tahu formula lelon ni Biasanya, kalau 16 bahagian 3, berapa dapat? 16 bahagian 3 Lebih kurang, nak 5 lebih 5 eki lebih lah 5 eki lebih Ok, jadinya, bilas ni dengan bilas ni jarak je 5 eki lebih lah Haa Pasal dia ada spek dia, bagi sini, bagi sini, bagi 3 Untuk ikat bilas atas dengan bilas bawah untuk bahagian ni Ok, ni leher, bahagian leher Haa Kalau waw 4 kaki, 4 eki Haa, leher, bahagian leher Ok, bahagian bulan pula Straight eki Kena 4 eki juga Kalau waw 4 kaki Pasal untuk hukum formula dia lah Pasal untuk mencantikkan bentuk dia Lepas tu satu lagi Satu lagi, satu lagi Sini Bahagian ni Untuk ikat bilas ekor ni Sayap ni, sayap ni Sayap ni 4 eki juga Untuk waw 4 kaki Kalau waw 2 kaki, 2 eki Oh Lepas tu, ok Bentuk ni Moon and baby moon ni Bulan sabik ni Itu bergantung pada individu tu lah Pembuat dia Dia ada Bula sabik Setelah Salah Itu bergantung pada dia Mood dia Lepas tu benda cantik, benda comel ni Individu ni Merauk buluh duri Langkah kedua Langkah kedua Mengukur buluh mengikut saiz yang dikehandaki Langkah ketiga Menanda di bahagian tengah 4 Tanda untuk mengikat benang antara buluh 5 Mengikat buluh menggunakan benang Setelah selesai membuat rangka waw Kita perlulah menghias waw menggunakan corak tumbuhan dan bunga Ianya ditindan dengan beberapa helai kertas warna Untuk menimbulkan warna tone yang lebih menarik pada motif corak waw Antara kertas warna corak yang paling banyak digunakan oleh Wan Enwar Adalah sebanyak 5 lapisan kertas warna Seterusnya, kita perlu membaluk rangka waw bulan dengan kertas waw bulan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.